Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 disahkan melalui Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Jumat 12 November. Rabat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto, didampingi Wakil Ketua Roki Chandra, Binto Jaya Negara, dan Burhanuddin Mahir. Turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, para anggota DPRD, serta Kepala OBD di lingkung pemerintah Provinsi Jambi. Dalam laporan gabungan pansus-pansus terhadap RPJMD yang dibacakan Ketua Pansus I, Kemas Al-Farabi, menjelaskan bahwa laporan pansus merupakan gabungan hasil pembahasan yang dilakukan pansus I, bidang pemerintahan, pansus II, bidang ekonomi dan keuangan, pansus III, bidang pembangunan, dan pansus IV, bidang kesejahteraan rakyat. Sedangkan berkaitan dengan tata kelola aset milik pemerintah provinsi yang belum terselesaikan, baik aset pemerintah provinsi yang dikuasai pihak ketiga maupun aset yang masih tumpang tinding, sedikitnya ada enam aset milik Pemprov Jambi yang masih bermasalah. Bahkan aset-aset yang belum terselesaikan tersebut pernah mendapatkan perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI, dan segera untuk diselesaikan. Termasuk masalah Build Operate Transfer atau BOT, di mana aset BOT di tanah pemerintah provinsi Jambi yakni meliputi pasar tradisional Angso Duo, Wiltop Trade Center, Hotel Ratu, dan Business Center. Al-Farabi mengatakan berkaitan dengan program unggulan yang termuat dalam Dumi Sake, pansus merekomendasikan adanya skema pelaksanaan kegiatan yang jelas, terukur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, sembilan fraksi DPRD Provinsi Jambi juga memberikan tanggapan akhir atas ranperda RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026, di mana sembilan fraksi dapat menyentuhi RPJMD tersebut. Masalahan pembangunan di Provinsi Jambi adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Pansus DPRD menilai, perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Oleh sebab itu, DPRD sesuai kemoksi melakukan pengawasan agar permasalahan yang dirumuskan dalam RPJMD betul-betul akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang direncanakan.